Tau gak sih loh kalau foto ini ternyata adalah foto dari seorang mumi yang sudah lama sekali membeku. Asli gambarnya ini, mukanya ini itu bener-bener serem banget ekspresinya. Jadi pada tahun 1845 ada seorang pria yang bernama George Hartnell yang bersama 130an orang berpetualang menjajahi Laut Antartika. Sedikit info ya, Laut Antartika itu terkenal dingin dan sangat kejam. Karena persiapan yang kurang memadai dan kondisi alam yang ekstrim, John bersama dengan 130an orang menghilang di Laut Antartika. Lalu pada tahun 1980an, tim antropologis yang sedang meneliti Laut Antartika menemukan banyak sekali jenazah manusia yang terkubur di dalam es. Ketika jenazahnya dievakuasi, ketemulah tuh jenazahnya John. Dan seperti yang lo lihat, dari ekspresinya John, Laut Antartika itu bener-bener tidak kenal ampun. Subscribe dan follow Epic HD untuk berbagai fakta mengerikan lainnya.